Dalam momen pergantian tahun, tidak sedikit dari para musisi tanah air yang lebih memilih tetap mengambil job daripada menikmati liburan. Seperti salah satunya pelantun hijrah cinta yaitu Rosa. Dimana seolah tak ingin menolak rezeki yang menghampirinya, Rosa mengaku akan memberikan persembahan terbaiknya di acara spesial tahun baru yang digelar di sebuah hotel berbintang di kawasan Jakarta. Karena buat aku ya pasti pertama rezeki, dan yang kedua itu adalah satu kebanggaan juga buat aku bisa terpilih sebagai penyanyi yang buat mengisi acara terbesarnya hotel itu biasanya. Karena acara tahun baru itu budgetnya kan pasti besar, budget produksinya juga besar, dan mereka mempercayakan itu ke aku untuk mengisi acara tahun baru kan itu suatu achievement buat aku juga. Yang paling ditunggu adalah keberadaan keluarga, dan juga sharing momen-momen yang seru sama penontonnya. Itu aku excited banget. Terakhir aku nyanyi di tahun baru di Jakarta itu adalah 4 tahun yang lalu. Jadi senang banget. Terima kasih telah menonton!